Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali kita di awal semester 1 ini di mana kalian sudah berada di kelas 8. Selamat bertemu, selamat mengikuti pelajaran. Nah baik, kita akan mulai melanjutkan pelajaran kita di kelas 8, yaitu pelajaran IPS yaitu kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu mengenai interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita dari bab 1 ini. Nah tentu ini agar supaya kamu sebagai pelajar setelah mempelajari materi ini, kamu dapat menjelaskan kondisi geografi negara-negara ASEAN. Nah yang kedua, kamu dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Lalu yang ketiga, kamu dapat menjelaskan sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Lalu yang keempat, kamu dapat menganalisis interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, kamu dapat mengidentifikasikan dampak interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah baik, tentu sebagai permulaan pembahasan kita, tentu kita akan membahas mengenai kondisi geografi negara-negara ASEAN. Oke, kita mulai ya anak-anak ya. Nah baik, ini kita akan membahas mengenai kondisi geografis negara-negara ASEAN. Nah kita dapat mengamati ya peta yang terpampang di monitor ini, ya yaitu mengenai peta negara-negara kawasan Asia Tenggara. Nah dari peta ini dapatlah kita ketahui ya, bahwa negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, kalau kita perhatikan ini ada mencakup 11 negara. Ya, nah yang ke-11 negara itu antara lain atau sebagai berikut, itu dapat kamu lihat ini ya, ini adalah negara Myanmar. Nah kemudian yang ini, ya yang ibu tunjuk ini pakai krusor ini, ini adalah negara Thailand. Nah lalu, ini ya, perhatikan ini adalah negara Kambodia, dulu disebut begitu, atau Kambodia, ya. Ada masalah ya, jadi Kambodia, Kampucia, dulu juga disebut dengan Kampucia. Nah jadi Kambodia, negara Kambodia. Nah kemudian, ya yang ini yang boleh dikatakan berupa semenanjung ini, berupa semenanjung Malaya atau Malaysia ya. Nah ini adalah negara Malaysia, tapi ini khusus adalah Malaysia bagian barat ya, sementara Malaysia itu kita tahu ada dua wilayah yaitu Malaysia Barat dan Malaysia bagian timur, yaitu meliputi Sabah dan Sarawak, ya. Nah jadi ini dia, jadi cakupan Malaysia itu adalah yang di semenanjung Malaya, dan termasuk juga dengan Sabah dan Sarawak, oke. Nah kemudian, ya, ini, ini adalah negara Laos. Lalu yang paling tepi ini, yang berbentuk S, ini adalah negara Vietnam. Oke, nah kemudian ini yang berupa pulau kecil, ya, ini adalah negara Singapur, ya. Lalu yang berupa negara kepulauan ini, yang sangat luas ini, ya, ini adalah negara Indonesia. Nah lalu ini ada pulau, ya, yang dulunya ini sempat menjadi negara, apa, bagian dari wilayah Indonesia. Salah satu provinsi Indonesia, ya, kalau dulu dia provinsi timur-timur. Nah namun, sudah melepaskan diri menjadi satu negara tersendiri, yang disebutlah dengan negara Timur Leste, ya. Nah lalu ini ada di pulau Kalimantan ini, ya, di antara Sabah dan Sarawak ini ada kecil, wilayah kecil. Ya ini adalah negara Brunei Darussalam. Nah lalu ini merupakan negara kepulauan juga. Nah ini disebutlah dengan negara Filipina, ya. Nah oke, nah itulah dia jika dilihat dari gambar yang ada di peta ini. Nah jadi negara-negara Asia Tenggara itu meliputi sebelas negara, ya. Nah untuk wilayah Asia Tenggara, tadi kita sudah ketahui itu mencakup sebelas negara, ya. Nah jadi kalau kita lihat ibu kota masing-masing, nah bisa terlihat di sini, ya. Dan kamu pun ibu yakin sudah mengetahui, ya. Ya jadi seperti negara Indonesia, itu ibu kotanya Jakarta, Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Nah sedangkan Putrajaya itu menjadi pusat pemerintahan federalnya, ya. Nah kemudian Singapura, ibu kotanya Singapura, Filipina, ibu kotanya Manila, Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan, Myanmar, ibu kotanya Navidau, Thailand, ibu kotanya Bangkok, Laos, ibu kotanya Viantien, Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh, Vietnam, ibu kotanya Hanoi, dan Timur Leste, ibu kotanya Dili. Nah baik, nah jadi kalau kita perhatikan tadi sebenarnya kalau kita amati tadi gambar yang di peta, ya. Nah berdasarkan bentuk wilayahnya, bentuk fisiknya, ya. Nah ternyata wilayah Asia Tenggara itu, kawasan Asia Tenggara itu bisa dibedakan atas dua wilayah, ya. Yang pertama adalah wilayah satu blok daratan, ya. Merupakan satu blok daratan, oke. Dan yang kedua yaitu wilayah pulau atau kepulauan. Nah mengapa dikatakan satu wilayah blok daratan? Karena memang daratannya menyatu, tidak terpisah-pisah. Jadi dia menyatu daratannya. Nah di dalam satu blok daratan itu terdapatlah negara Myanmar, negara Thailand, negara Malaysia, wilayah bagian barat, negara Laos, negara Kamboja, dan negara Vietnam. Nah tentu bisa kamu kembali perhatikan ini, ya. Nah inilah yang satu blok daratannya. Kalau kamu perhatikan ini, inilah satu blok wilayah daratan. Nah ini satu blok wilayah daratan. Nah jadi meliputi negara Myanmar, Thailand, ya. Kemudian Thailand, kemudian Kamboja, kemudian Laos, Vietnam, dan wilayah Malaysia, khususnya yang wilayah bagian barat. Nah inilah yang satu blok daratan. Nah sementara sisanya, yaitu kalau kita perhatikan pun memang secara fisik ya berupa negara pulau ataupun kepulauan, ya. Yang mana terpisah-pisah antara satu wilayah negaranya sendiri pun terpisah-pisah, ya. Dan antara negara lainnya pun ya terpisah-pisah. Nah inilah dikatakan kalau wilayah kawasan Asia Tenggara yang merupakan wilayah pulau atau kepulauan. Nah itu mencakup negara apa-apa saja? Ya sudah jelas ya. Ya jadi mencakup negara Indonesia. Oke. Kemudian mencakup negara Filipina. Kemudian mencakup negara Singapur yang berupa pulau. Kemudian ya mencakup wilayah Malaysia juga, yaitu khususnya Sabah dan Sarawak. Ya, lalu mencakup negara Brunei Darussalam. Oke, ini. Dan mencakup wilayah negara Timur Leste. Ya, lalu mencakup wilayah negara Filipina. Nah inilah yang dikatakan wilayah kawasan Asia Tenggara yang berupa wilayah pulau atau kepulauan. Nah baik, berasa bisa dipahami ya. Nah, jadi sekarang bisa kita perhatikan ini gambar di mana kita akhirnya bisa mengetahui kalau secara astronomis. Secara astronomis, ya, wilayah kawasan Asia Tenggara itu kalau kita perhatikan ini letak astronomisnya. Nah langsung terlihat terbatas ya, langsung terbatas. Ya, kalau wilayah Asia Tenggara itu, oke, ini perhatikan bujur. Berarti ini dia, bujur 93 derajat bujur timur. Kadang memang ada yang agak lewat sedikit 95, dikatakan tidak masalah ya. Nah, tapi ini kalau kita perhatikan 93 derajat bujur timur. Nah, ini dia batasnya, patokannya. Terus, ya, sampai sini. Oke, nah lalu. Kemudian itu bujur timur, ya, 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini dia. Nah, terus ini batasnya. Sampai kemari. Oke ya. Nah, itu bujur. Nah, kalau kita lihat dari segi lintang, ya, dapatlah kita ketahui bahwa batas lintang utara, paling utara, itu adalah Myanmar. Yaitu, boleh dikatakan sekitar 28 derajat lintang utara. Jadi, ini dia ya. 28 derajat lintang utara. Terus, perpotongannya sampai sini. Oke. Jadi, paling utara ada sekitar 28 derajat lintang utara. Dan, paling selatan, lintang selatannya, kita lihatlah bahwa wilayah kawasan Asia Tenggara itu berada di posisi lintang 11 derajat lintang selatan. 11 derajat lintang selatan. Nah, mulai dari sini. Terus, jadi diwakili oleh wilayah Indonesia, ya. Jadi, ada 11 derajat lintang selatan, wilayah kawasan Asia Tenggara berada di selatan, yaitu diwakili Indonesia. Ya, jadi ada 11 derajat lintang selatan. Jadi, itu dia. 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya. 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itulah kawasan Asia, negara-negara Asia Tenggara. Ya, inilah batasannya. Oke. Nah, baik. Nah, tadi kita lihat itu dari letak astronomisnya, ya. Dari gambar peta secara astronomis. Nah, sekarang kita perhatikan gambar petanya, di mana ini kita perhatikan secara geografis. Ya, jadi kalau secara geografis itu kan tentu kamu masih ingat. Kalau dikatakan letak geografis adalah letak suatu wilayah, ya, berdasarkan wilayah-wilayah lain yang ada di sekelilingnya atau di sekitarnya. Nah, itu ya. Nah, jadi secara geografis dapatlah kita lihat di sini, kalau wilayah Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara, itu terletak di antara dua benua. Nah, yaitu benua Asia dan benua Australia. Lalu, selain itu, terletak di antara dua samudera, yaitu samudera Pasifik dan samudera India. Nah, itu dia ya. Itulah letak secara geografis. Jadi, dari situ dapat disimpulkan bahwa negara-negara Asia Tenggara itu berada di jalur silang. Jalur silang, ya, baik transportasi perairan internasional maupun transportasi atau jalur penerbangan internasional. Nah, itu kalau kita perhatikan ya. Jadi, berada di posisi silang sangat strategis secara internasional. Nah, itulah dia letak kawasan Asia Tenggara secara geografisnya. Nah, baik. Kalau kita perhatikan dari gambar peta tersebut, ya, akhirnya dapatlah kita simpulkan. Nah, kalau ciri-ciri negara ASEAN itu berdasarkan bentuknya, secara fisiknya, ya, secara geografisnya, itu dapatlah kita simpulkan berbentuk, ada yang berbentuk kompek, ya. Kompek itu yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Ya, jadi contohnya misalnya negara Kamboja. Nah, kalau kita perhatikan ini, ya, negara Kamboja hampir seperti lingkaran. Nah, ini disebutlah dia dengan berbentuk kompek, ya. Nah, sementara selain berbentuk kompek, ada juga yang berbentuk fragmented. Nah, ya, atau fragmented, ya, fragmented. Nah, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Nah, jadi salah satunya, ya, contohnya Indonesia, Filipina, tadipun sudah bisa kamu perhatikan gambarnya, ya. Nah, ini ya, jadi berbentuk fragmented atau terpisah-pisah, ya, inilah salah satunya contohnya, ya, wilayah Indonesia. Nampak sangat jelas, ya. Negara Filipina nampak sangat jelas sekali. Kebetulan merupakan negara kepulauan, ya. Oke. Nah, selain itu, ada yang berbentuk protrudit. Protrudit. Yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terlihat seperti tangan yang memanjang, ya. Nah, itu contohnya Thailand dan Myanmar. Contohnya Thailand dan Myanmar, ya, nah, jadi dia, ini kita perhatikan dia berbentuk memanjang, ya, dikategorikan seperti memanjang, berbentuk tangan. Nah, inilah dia, ya, Myanmar dan Thailand. Oke, ya, nah, baik. Lanjut, selain protrudit, ada berbentuk elongatid, ya, elongatid. Yaitu berbentuk memanjang, ya. Jadi, tadi kan dia berbentuk protrudit, itu lebih kompleks dan beragam. Biasanya terlihat seperti tangan, ya, memanjang, gitu, ya. Nah, ini elongatid, yaitu berbentuk memanjang, jadi seperti, kalau kita lihat, bentuknya seperti urup S, gitu, ya. Nah, contohnya itu seperti negara Vietnam. Oke, ya, kalau kita perhatikan ini seperti, ya, mendekati urup-urrup S, lah, ya, boleh dikatakan. Nah, inilah dia, elo, oke, yang dikatakan dengan berbentuk elongatid. Nah, baik, Rasa bisa paham, ya, sambil melihat gambar bisa disesuaikan, ya. Oke, baik. Nah, sekarang, dari pembahasan kita mengenai 11 negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, ya, jadi kita nanti di sini akan kita lihat ada persamaan dan ada perbedaannya di antara negara-negara tersebut. Tentu jika kita kaitkan dengan persamaan, nah, tentu itu nanti ini sebagai, boleh dikatakan sebagai nilai plus pada saat untuk menjalin suatu hubungan kerjasama, ya. Nah, tentu persamaan-persamaan ini, ini sebagai nilai plus yang semakin mendorong untuk melakukan berbagai bentuk kerjasama untuk saling memajukan satu dengan yang lain, ya. Nah, tentu saja persamaan itu juga tidak terlepas dengan perbedaan yang ada, ya. Nah, jadi perbedaan-perbedaan yang ada, nah, tentu itu akan nanti bisa dijadikan sebagai sesuatu hal yang bisa saling mendukung antara negara-negara yang tergabung dalam suatu hubungan kerjasama nantinya, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan persamaan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, ya, itu dapat kita lihat di sini, ya. Sama-sama pernah dijajah, kecuali Thailand. Sama-sama berada pada wilayah strategis jalur transportasi internasional, tadi sudah ibu katakannya, baik perairan maupun udara. Sama-sama beriklim tropis. Sama-sama sebagai negara yang sedang berkembang, kecuali Singapura, karena Singapura kita ketahui sebagai negara maju, ya. Sebagian besar penduduk sama-sama bermata pencarian di sektor pertanian, kecuali Singapura, ya, karena Singapura dia di sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Nah, selain itu juga Brunei, Brunei Darussalam, boleh dikatakan sebagian besar itu berkecimpung di bidang pertambangan migas, ya. Sektor ekonominya bersumber dari pertambangan migas. Nah, oke. Nah, selain itu persamaan lainnya, wilayah negara-negara di Asia Tenggara itu sama-sama berbatasan dengan perairan laut. Nah, tadi sudah kita lihat gambar, ya, kecuali Laos, ya. Jadi, Laos itu dibatasi oleh negara Vietnam, dibatasi oleh negara Thailand, dibatasi oleh negara Kamboja, terus di bagian utara juga berbatasan dengan negara Cina, ya. Nah, jadi dikelilingi wilayah daratan ini untuk Laos, ya. Oke, nah kemudian selain itu, sama-sama makanan pokoknya adalah nasi, ya, dan sama-sama memiliki hutan hujan tropis yang luas, atau jenis hutannya itu hutan tropis, karena dipengaruhi oleh iklim tropis, ya. Sama-sama mengalami iklim tropis. Oke, dan lain-lain. Itulah persamaannya. Nah, sementara kalau kita bicara perbedaannya, ya, tentu perbedaan negara-negara Asia Tenggara, ya, nah itu ya tentu dapat kita lihat dari, oke, peta wilayah negara atau bentuk wilayahnya, sudah jelas berbeda. Lalu letak astronomisnya, nah nanti kalau satu-satu negara kita singgung, ya memang berbeda, ya, letak astronomis. Nah, lalu batas-batas wilayahnya, tentu juga berbeda, ya, lalu kondisi bentangan alamnya, tentu berbeda. Nah, lalu profil negara, ya, profil negara masing-masingnya tentu berbeda, baik itu pemerintahnya, kepala negara, kepala pemerintaha, ya, kepala pemerintah, bahasa utama, agama utama, suku bangsa, penduduk, mata uang, hari kemerdekaan, lagu kebangsaan, maskapai penerbangan, bandar udara, dan lain-lain. Nah, itu disebutlah dengan perbedaan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tentu dilihat dari profil negaranya. Oke, baik, nah tentu mengenai ini semua, ya, tentu akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang, ya. Ya, yang penting kita sudah tahu, letak geografis kita sudah tahu, bentuk secara fisik dari wilayah Asia Tenggara kita sudah tahu, persamaannya sudah tahu, dan perbedaan masing-masing pun kriterinya sudah tahu, ya. Nah, jadi baik, anak-anak, ya, untuk kali ini materi kita hanya sampai di situ, ya, tentu akan kita lanjutkan di pertemuan berikut, membahas materi yang selanjutnya, ya. Nah, jadi Ibu harap apa yang Ibu jelaskan, kamu bisa memperhatikan dengan fokus serius dan lalu bisa memahaminya. Dan untuk hal-hal yang penting, garis-garis besar, tentu jangan lupa untuk dicatat, ya, karena itu sebagai pertinggal bagimu dalam melaksanakan pelajaran online yang kita lakukan ini, ya. Jadi jangan lupa untuk mencatat garis-garis besar supaya kamu bisa mengingat, ya. Dan jangan lupa pula untuk mempelajari ulang. Oke, salam sehat, tetap semangat, dan Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.